selamat menikmati tang anggrek yang daunnya tumbuh dengan kaku tegak dan tumbuh dengan baik sehat sahabat pecinta anggrek pasti ingin memiliki anggrek yang tumbuh dengan baik seperti ini contohnya disini apabila kita lihat daunnya banyak dia tumbuh segar hijau segar daun tumbuh dengan baik dengan kuat tebal tidak lemes jadi kaku daunnya seperti ini ini daun paling atas terlihat hijau segar kemudian disini ada anggrek bulan yang lain dia memiliki akar yang hijau segar juga ini tandanya akar tercukupi airnya tercukupi airnya disini daunnya juga bagus hijau segar kedua anggrek bulan ini menggunakan media utama adalah mos dimana dia menyimpan air kemudian disamping kirinya kanan kiri ada arang dan dia menggunakan pot plastik diantara pot plastik dan mos dia terdapat rongga udara sehingga sirkulasi udara di sekitar akar cukup begitu pula untuk anggrek bulan yang ini tadi media utamanya mos disini ada arang disini ada batu bata dan pot yang digunakan juga pot plastik apabila kita lihat anggrek yang lain kita saat ini lihat untuk anggrek bulan terlebih dahulu disini juga ada anggrek bulan daunnya juga banyak ini daun barunya tegak ke atas tidak lemes ke samping jadi dia tetap tegak ke atas kemudian daunnya banyak disini juga pasca bunga kemudian disini terlihat pada batang bunganya seperti akan muncul calon bunga baru disini juga terlihat pada batang bunganya muncul calon bunga baru sahabat semua apabila memiliki anggrek bulan pasca bunga apabila bunganya habis seperti ini batang bunganya jangan dipotong namun dibiarkan karena anggrek bulan ini masih bisa mengeluarkan bunga lagi seperti anggrek yang ini ini juga media utamanya adalah mos kemudian disamping kanan kirinya ada arang disana terlihat bahwa akar dari anggrek ini tumbuh dengan baik ujung-ujungnya hijau segar kemudian untuk anggrek yang lain disini saya menyiapkan anggrek dendrobium yang posisinya sedang spike disini terdapat spike kemudian apabila kita lihat kondisi tanamannya di batang yang tadi ada spike baru batang yang ini memiliki pasca bunga juga dia ada dua pasca bunga untuk anggrek ini warnanya biru besar karena ID-nya pun saya kurang hafal jadi ditulisnya seperti ini biru besar apabila kita lihat ke bawah plant-nya cukup rimbun terdapat beberapa batang yang masih kecil kemudian terdapat juga tunas baru kita lihat di sebelah sana terdapat tunas baru jadi untuk mendapatkan tanaman-tanaman anggrek yang tumbuh subur seperti ini saya akan berbagi tips cara perawatannya disini lebih menyenangkan lagi untuk kondisi anggrek dendronya dalam satu pot plastik ini ini menggunakan akar kadaga batang anggreknya juga banyak sekali ini untuk batang yang baru karena terlihat hijau segar ini untuk batang yang lama baik yang kecil maupun yang besar kita lihat ke atas plant-nya segar dan bagus ke atas lagi disini juga pasca bunga dalam satu pot ini dia bisa berbunga beberapa tangkai karena ada beberapa batang dalam pot ini rahasia yang saya gunakan untuk merawat anggrek ini cukup mudah kali ini saya ingin berbagi tips untuk penggunaan pupuknya pupuk yang biasa saya gunakan untuk anggrek-anggrek yang telah tumbuh dewasa seperti ini kondisi pasca bunga dan tumbuh tunas-tunas baru seperti ini saya menggunakan pupuk NPK seimbang pupuk NPK yang biasa saya gunakan adalah NPK yang berwarna biru mutiara dan biasanya kandungannya 16-16-16 ini untuk nama NPK-nya bisa sahabat semua beli di toko pertanian mutiara 16-16-16 bentuknya butiran berwarna biru kecil-kecil namun di tempat saya ini karena sudah sering digunakan dan kebetulan kena hujan sahabat bisa lihat sendiri pupuknya bisa menjadi cair seperti ini karena tercampur air untuk cara penggunaannya cukup mudah saya biasa menggunakan atau mengencerkan dengan air dalam wadah ember dosisnya pun cukup sedikit saja ini telah saya siapkan ember ukurannya sekitar 5 liter kemudian pupuk yang diberikan cukup seperes sendok makan seperti ini karena ini sudah tercampur air hujan jadi dia sudah berbentuk pasta seperti ini nah kita cara menggunakannya kita aduk sampai larut pada air ini kita aduk rata kita tidak perlu mengendapkannya sehari atau dua hari namun cuma kita aduk sampai rata kemudian langsung bisa kita aplikasikan pada anggrek bisa dengan spray maupun dengan siram namun saya lebih suka dengan spray sehingga lebih mudah menjangkau seluruh bagian tanaman disini telah saya siapkan alat spraynya telah saya isi dengan air yang dicampur dengan pupuk dengan kandungan NPK seimbang tadi kemudian dipompa dan bisa langsung kita semprotkan pada seluruh bagian anggrek ini dari bagian atas pada daunnya merata seperti ini kemudian juga pada mudiannya cara ini kita lakukan secara rutin seminggu sekali sampai kondisi tanaman menjadi basah seperti ini kemudian ini juga untuk on sea kita spray menyeluruh seperti ini ke seluruh bagian sehingga tanaman anggrek bisa menjadi subur seperti ini untuk sahabat pencinta anggrek melihat anggrek-anggrek yang kondisinya baik seperti ini sangat menyenangkan tinggal sahabat praktekkan saja tips-tips dari saya untuk merawat anggrek-anggrek baik dendrupium anggrek bulan maupun onsi sehingga dia dapat tumbuh rimbun dan subur seperti ini nah sahabat semua semoga informasi ini bermanfaat da assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh